Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hukum muslimin dan muslimat rahimakumullah Berjumpa lagi dengan saya Untuk belajar Akhirjul huruf Demi untuk Agar kita Bisa Memenuhi kewajiban kita Di dalam baca Al-Quran Yaitu Urutil Hurana Tarutila Kau muslimin dan muslimat Namun sebelumnya Mari kita berdoa Dengan harapan Di dalam belajar ini Kita diberi kemudahan oleh Allah Dan benar-benar Bisa Membaca Al-Quran dengan tertil Amin Ya Rabbil Alamin A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbish rahli sadri Wa yassir li amri Wa ahlul uqadatan min lisani yafqahu qawuni Raditubillahirrahmanirrahim Raditubillahirrahim Rabbah Wabil islami deena Wabimuhammadin nabiyyan warasoola Rabbi zidni ilma Warzukani fahma Amin Ya Rabbil alamin Kamu muslimin dan muslimat Sekarang kita akan mempelajari Makhretnya huruf dal Termasuk juga sifat-sifat yang ada di dalam huruf dal Kamu muslimin dan muslimat Zal mempunyai sifat jahir Artinya Zal ini ketika diucapkan dimatikan Dia tidak berdesis Tidak mengeluarkan angin Kamu muslimin dan muslimat Ingat-ingat Zal tidak mengeluarkan angin Ketika diucapkan maupun dimatikan Zal juga mempunyai sifat rikhwah Yaitu huruf ketika diucapkan dimatikan Ini masih berjalan Karena rikhwah artinya lunak Yaitu ketika dimatikan Huruf yang punya sifat rikhwah Ini tidak berhenti Dia masih berjalan bersama Huruf itu Istifal artinya Lidah kita mendatar Atau turun Terkik artinya Tipis Infitah Ini terbuka Ismat Artinya diam Yaitu ketika mau mengucapkan huruf ini Kita masih diam dulu Ya Kalau Bahasanya Ada Ancang-ancangnya dulu Contoh Allah Tak bisa langsung Ya Tidak seperti yang Yang punya sifat Ithlaq Kau muslimat dan muslimat Inilah sifat-sifatnya Zal Yaitu Jahir Rikhwah Istifal Watarkik Infitah Ismat Mari kita belajari La Jangan sampai mengeluarkan angin Li Yaitu Ujung lidah Menyentuh Sekali lagi Ujung lidah Menyentuh Gigi seri atas Ya Dengan tidak Berdesis Ya Sama dengan huruf Fa Fa ini Ujung lidah Menyentuh Ujung gigi seri Atas Tetapi dia Punya sifat Hames Ya Ini bedanya Sedangkan Zal Tidak punya sifat Hames Dia jahir Lawannya Hames Ya Kau muslimin dan muslimat La Jadi lidah kita Seakan-akan keluar Ujungnya La Tidak mengeluarkan angin Li Lu Bal Jadi Dia Rikwah Bal Tidak Berhenti Tadi sudah saya jelaskan Ketika dimatikan Dia masih berjalan Maksudnya Masih ada suaranya disitu Tidak berhenti Bal 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 Ini Namanya Rikwah Kita Rangkai Luzal Zani Zalna Zani Zalna Saya ulang Luzal Zani Zalna Dia Infitah Terbuka Luzal Zani Zalna Tidak Tidak Minkam Pemuslimin Walaupun dia berdengu Ya Disini Tanwin menghadapi huruf Zal Luzal Tidak Minkam Luzal Jangan dibaca Muzh Jangan Dilepas Jangan Jangan Ditahan Disini Muzh Jangan Minal Muzhni Rikwah Minal Muzhni Muzh 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 Kadang Saya ulang Duzal Zani Zaz Muzh 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 Kira Kita Rangkai Duzal Muzh 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 Praktik pada kata yang lain Kallabah Kallabah Kallabat 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 Jangan Ditas Di Kallabat Liyallak Kalu Al Kalau seperti ini bagaimana? Zal sukun menghadapi huruf Loh Maka ini Zal Diirgumkan ke dalam huruf Loh Zal dimasukkan ke dalam huruf Loh, karena Zal dan Loh Sama makhrut, tetapi Beda sifat Om muslimin dan muslimat Caranya bagaimana? Maka Di sini Loh Diirgumkan ke dalam Loh Contoh Iwolamu Iw Langsung ke dalam huruf Loh Sedangkan Loh dan Zal Ini beda sifat Zal ini Istival Invitah Istival Sedangkan Loh adalah Isti'ala Dia terangkat lidahnya Jadi Sifatnya Zal Ini dihilangkan Langsung ke dalam huruf Zal Iw Walamu Iw Langsung ke Zal Iw Iw Yang sulit Yang sulit Kau muslimin dan muslimat Adalah sifat jaharnya Tidak berdesisnya Tidak berdesisnya yang sulit La'albahan 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 Rikhwahnya Tengah-tingah Rikhwah La'albahan 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 Iw 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 Wal dhariyat dhruwa Wal dhariyat dhruwa Willin zhi thalafi shu'ab Willin zhi thalafi shu'ab Tafta'u tazhkuru Yusuf Wa idh ja'alna albayt Rikhwa wa idh ja'al wa idh Ingat-ingat tadi Ba'l Wa idh ja'alna albayt Ba'adadha Harus ada beda disini Ba'adadha Minimal beda kalau kita Harus Mampu untuk membedakan Ya Ba'adadha alika dahaha Ba'adadha alika dahaha Fa'lahu azaabun azeem Fa'lahu azaabun azeem Wa'ad analysts Ya'udhuna Komusimin dan muslimat Ya'ubuna Ada Ini kalau kita Apa Invitah Terbuka Ya'ubuna Tapi pada prakteknya Kalau kita Seperti itu maka ada Tawalud Contoh ketika Panjang Ya'udhu Ada wat disini Jadi Yang penting disini adalah Ujung lidah Tetap Dan tidak berdesis Ya'udhu Nabi rijalim Minal jinn Fazaduhum Rahaka A'udhu Billahi Minas Syaitan Rajim A'udhu Billahi Minas Syaitan Rajim Demikian Huruf Mudah-mudahan Bermanfaat Amin Ya Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax